Indonesia, seperti wukisan tepung warna, memancarkan keberagaman sebagai kekayaan terbesarnya. Dari ujung Sabang hingga Merauke, setiap etnis, budaya, dan kepercayaan saling menyatu dalam harmoni. Namun, bagaimanakah Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan dari keindahannya itu? Pancasila, Lentera Persatuan Dalam Keberagaman Lima Sila, Simponi Cinta Tanah Air dari Kebersamaan Dalam Perbedaan Kita temukan kekuatan yang menyatukan langkah menuju satu impian di bawah langit nusantara yang biru. Tuhanan Yang Maha Esa Sebuah panggilan untuk menjalin hubungan yang erat dengan sang pencipta Membimbing langkah dalam cahaya kebijakanan ilahi Dalam setiap doa dan syukur, kita menemukan kekuatan yang membawa kedabayan dan keharmoni sandi di setiap sudut nusantara yang kita cari. Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan yang berarti sikap menghargai martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia Tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, atau status sosial Implementasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari antara lain Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam berperilaku sehari-hari Menjalin persaudaraan, solidaritas, toleransi, dan kerjasama dengan sesama manusia baik di dalam maupun di luar Membantu orang yang membutuhkan bantuan tanpa pamri atau mengharapkan timbalan Lingkungan pertemanan di dalam berkuliahan memang merupakan hal wajar yang adanya Perbedaan suku, ras, agama bukanlah sebuah halangan atau hambatan untuk bersosialisasi Kita sebagai mahasiswa tidak boleh memandang suku, ras, dan agama di dalam pertemanan Dimana itu sesuai dengan sila ketiga Kesatuan Indonesia Nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan menggunakan metode sosialisasi Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Maksud dari sila kelima ini yaitu kita berhak mendapatkan keadilan bagi setiap orang Mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan secara adil terhadap masing-masing orang Implementasi dari sila kelima ini yaitu menghormati hak orang lain Tidak berlaku buruk terhadap orang lain Menghargai hasil karya orang lain Dan masih banyak yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton